Intro Seperti biasa, di pertemuan kali ini, saya akan bagi jadi beberapa sesi, tapi kayaknya dua sesi saja. Sesi pertama review topik kemarin, terutama kalau ada pertanyaan, dan sesi kedua adalah membahas materi. Nah, karena ini pertemuan kedua kelas Jarkomda, tadi pagi saya masuk di kelas Jarkomda C, dan saya kelamaan nge-review-nya, lama banget topik minggu lalu, yang pengalokasian alamat IP. Itu kayaknya makan satu jam sendiri. Jadi materi ke belakangnya nggak terbahas. Nah, oleh karena itu, di pertemuan kali ini, saya akan coba reverse. Jadi untuk review materi yang lalu, saya akan kasih alokasi waktu 20 menit. Kalau ada pertanyaan, boleh. Nanti kita akan bahas, diskusikan. Sisanya saya akan bahas sekilas saja. Untuk review materi pekan lalu yang detail banget, kamu cek recording kelas C sebelah. Nanti untuk kelas B, saya akan bahas detail mulai dari BHCP sesuai yang ada di slide. Sampai ke belakang penemuan, habis semua. Kayak gitu. Nah, ini perknya kuliah online ya. Jadi yang offline, dapat rekaman. Yang online, rekamannya bisa lebih komprehensif, dan lain sebagainya. Ini yang agak susah kita lakukan kalau nanti kuliahnya semua full offline. Walaupun rekaman sih masih bisa-bisa aja. Oke, ada pertanyaan untuk pekan lalu, terutama kaitannya dengan pengalokasian alamat IP dan juga worksheet 4. Karena itu adalah topik yang sangat penting. Makanya dibahas 3 pekan. Topik chapter ini sampai 3 pekan karena sangat penting. dan ketika nanti kamu ke case tadi, itu akan ketemu problem yang sama. Maksudnya akan mengulang kembali materi yang sudah didapatkan. Oke, silakan saya ini dulu. Saya open floor dulu kalau mau ada yang diskusi mengenai review materi lalu. Kalau nggak ada, ya bagus sebetulnya. Kita bisa langsung maju ke topik berikutnya. Dan kalau mau review lagi, kamu bisa lihat video yang kelas jam 8. Tapi kalau ada yang mau nanya, boleh sih. Silakan tanya aja. Terutama terkait dengan pelaksanaan worksheet kemarin ya. Kemudian worksheet kemarin. Oke, ada. Mungkin sebelum ke ini dulu. Saya mau coba. Ini nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Ada beberapa keyword yang kemarin itu perlu. Kayaknya kalian perlu lebih dalam lagi mempelajari itu. Makanya saya coba mau tanya sekarang. Anggaplah saya punya alamat kayak gini ya. Apa informasi yang bisa kita turunin dari ini? Jadi ada satu gelondongan alamat IP atau satu sider block yang nulis kayak gini. 115.120.20.0.25. Apa saja informasi yang bisa kita turunin dari sini? Anggaplah ini segelondongan alamat IP yang dibeli oleh sebuah organisasi dari sebuah penyedia layanan telekomunikasi atau ISP. Internet Service Provider. Oke, coba hands up. Apa saja yang bisa kita turunin dari sini informasinya? Dari informasi yang terakhir ini apa saja yang bisa kita turunin informasinya? Jangan 25 deh. Ini apa? Kurang cantik. 24 aja 24. Ini kan jadi 24 terus. Soalnya nanti bakal diubah jadi. Oke, apa? Satu. Jumlah device maksimum. Oke. Berapa? Oke. Saya mau ganti istilah itu dulu. Minggu lalu saya menggunakan istilah itu ya. Max Host, device maksimum. Saya mau ubah sedikit istilahnya karena ini bisa menimbulkan kerancuan. Sekarang saya akan menyebutnya jumlah usable IP address. Jumlah alamat IP yang bisa digunakan. Kenapa jumlah usable IP address atau jumlah alamat IP yang bisa digunakan? Karena ada yang tidak bisa digunakan. Ada berapa tuh? Jumlah alamat IP yang di-reserve. Sebetulnya bahasanya ya. Bukan yang tidak bisa digunakan. Yang sudah di-booking. Ada berapa tuh? Oke, jadi ini berapa jumlah usable IP addressnya kalau dari informasi ini? Termasuk yang tadi dua yang sudah tidak bisa karena sudah di-reserve. Ada berapa? Ada dua Pak pada umumnya. Jika ada default gateway jadi tiga. Pertanyaannya jika ada. Mungkin enggak ada default gateway. Oke, berarti ini kita sebelum ke situ kita ke video-video yang paham ya. Sebenarnya ini di video sebelumnya dibahas ya. Cuma kayaknya perlu diulang. Soalnya ini Hafiz bilang jika ada. Supaya clear pemahamannya ya. Kita lihat dulu. Let's say saya punya, saya sebuah organisasi dan saya punya jaringan. Saya punya jaringan. Biasanya gambarnya kayak gini. Ini ada router. Router punya UI gitu ya. Dia beli alamat ini dari Telkom. Ini alamat ini dapatnya dari Telkom. Oke. Nah, UI itu akan connect ke Telkom. Karena kan dia belinya dari Telkom. Maka ini adalah kesananya itu ke Telkom. Ke routernya Telkom gitu mungkin ya. Di situ ada router lagi gitu ya. Telkom. Di dalam, ya organisasi UI sendiri gitu ya. Ada hasil kom, visip, mipa, dan sebagainya. Asumsi pertama ceritanya belum ada subnet-subnetan ya. Kan baru habisin. Mungkin kayak gini ilustrasinya. Ada switch ya. Selalu ada switch. Switch apa? Nanti dibahas di dua pekan lagi gitu ya. Terus baru di sini connect ke komputer. Komputer A, komputer B, komputer C. Yang disebut sebagai device itu jelas ini ya. A, B, C. Itu device kan atau host. Kenapa saya bilang, kita nggak gunakan istilah itu lagi. Kayak namanya misleading. Tadi ada muncul gateway. Gateway itu yang mana? Dan gateway itu apa sebetulnya? Anyway, kamu juga bisa ikutan annotate ya di gambar ini ya. Kalau mau ya. Gateway itu apa? Gateway itu yang mana? Oke, jadi lihat, perhatikan ya. Kalau ini adalah sebuah organisasi atau sebuah network, maka akan ada dua pintu di sini. Pintu masuk. Pintu masuk. Ini adalah pintu masuk. Yang dimaksud pintu masuk itu apa? Pintu masuk adalah apabila ada paket dikirim ke siapapun yang berada di jaringan UDI, dia harus masuk lewat pintu itu. Jadi dari luar ya, masuk ke dalam. Bagaimana sebuah paket tahu kalau dia harus melewati pintu itu? Pintu ini merepresentasikan lokasi 4 di mana jaringan ini berada atau alamat dari network ini. Nah, inilah yang disebut sebagai network address. Kemarin tuh ada istilah network address ya. Ini kayak apartemen Margonda Residence gitu kan. Alamatnya misalkan Jalan Margonda Raya X. Jalan Margonda Raya nomor X. Di dalamnya banyak penghuni kan. Ada kamar, ada yang tinggal di tower A, tower B, tower C, lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan. Di mana pun kamar dia sebetulnya berada, tetap alamat utama dia adalah Jalan Margonda Raya nomor X. Which is alamatnya si Margonda Residence Apartment. Nah, itulah yang disebut sebagai network address. Jadi paket apapun yang ditujukan ke network address tersebut akan masuk lewat pintu nomor 1. Nah, itulah makanya. Namanya network address. Dan itu harus di booking. Wajib. Dan wajib alamat pertama biasanya kan ya. Jadi kalau alamat dan seeder blognya kayak gini, 1151202.0-24, berapakah network address-nya? Berapa network address-nya? Inilah fokus ke sini ya. Berapa network address-nya? Selalu alamat pertama dari gelondongan ini. Berarti 115120.2.0. Itu jenis network address. Ada yang di reserve lagi, satu lagi. Yaitu, satu lagi apa? Yang di reserve. Pertama network address kan. Yang kedua, yang wajib harus di reserve adalah Broadcast address. Oke. Kalau network address-nya adalah 1151202.0, garis miring 24, dari situ ya. Berapa broadcast address-nya? Oke, tapi ini membutuhkan informasi dari yang 24 itu. Berapa broadcast address-nya? Oke, berarti kita ke sini dulu deh. Karena informasi itu baru bisa diturunin kalau kita bisa, kalau udah nurunin garis miring 24 ini. Oke, balik lagi ke tadi. Jumlah usable IP address. Kalau ada tulisan garis miring 24, berapakah jumlah usable IP address pada network ini? Atau istilah sebelumnya, berapakah jumlah maksimum device? Ini agak keliru, saya mau tunjukin. Tapi kurang lebih yang saya maksud sama. Ada berapa? Ya, 254. Ya, 254. Dapatnya dari mana? Setasena boleh on me gak jelasin alamat biar kerekam. Habis itu biar yang lain. Coba kamu jelasin dapet angka 254 dari mana. Padahal yang diketahui adalah garis miring 24 aja. Oke, Pak. Izin jawab ya, Pak. Kalau saya itu belajarnya dari subnet Mas 32 dulu, Pak. Nah, subnet Mas 32 ini kita bisa tahu sama-sama kalau dia itu hostnya, atau nanti mungkin kita makinnya usable IP address ya, Pak. Bahasanya. Hostnya itu 1. Dan nanti kalau 31 itu 2. Dan kalau 30 itu 4. Jadi kita di sini bisa ngeliat ada pola binar, Pak. Kalau 32 ini adalah 2 pangkat 0. Kalau 31 itu 2 pangkat 1. Kalau 30 itu 2 pangkat 2. Dan seterusnya kita bisa ke subnet Mas 24, which is 2 pangkat 8, Pak. Dan di sini kita bisa dapetin 256. Dan karena kita ngereserve untuk net address 1 dan broadcast address 1, maka kita ngurangin 2 menjadi 254. Oke, terima kasih. Betul. Yang lain, ada yang belum ngikutin. Belum make sense. Oke ya. Betul. Jadi yang dilihat, kalau ada tulisan 24, maknanya apa? Maknanya adalah dari 32 bit, ingat ya, IP address kan 32 bit. Dari 32 bit, 24-nya merupakan network ID. sisanya adalah host ID. Usable IP address diturunin dari host ID tadi sisanya. Kalau garis miring, garis miring 32. Berarti subnetnya 32. Hostnya berapa? Sisanya. 32. 0 kan? 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Sekarang, subnet mask-nya adalah 24. Berarti host ID-nya berapa bit? Sisanya. kan banyak 32. Subnetnya 24. Sisanya? Sisanya berapa? 8, Pak. Iya. Dari situlah diturunin. 8. 2 pangkat 8. Kayak gitu ya. Itu menurutnya. Oke, nah. Sekarang, berarti kan 254. Usable address. Oke. Ini angka cantik ya. Dari 0 sampai 255 berarti ya. Dari 0 sampai 255 alamatnya nanti. 0 sampai 255. Ini 256 alamat kan ya. Yang 0 depannya udah di reserve jadi network address. Yang paling akhir kita reserve sebagai broadcast address. Berarti broadcast address-nya berapa? Broadcast address-nya. Dari network ini. 115. 115. 120. 2255. Itu kan alamat paling terakhir. Yang bisa digunakan usable IP address-nya berarti kan dari 115. 120. 120. 21. Sampai dengan 115. 120. 22. 254. Nah. pertanyaan berikutnya adalah gateway kan. Gateway itu yang mana? Kalau network address itu adalah pintu masuk dari luar ke dalam, gateway sebaliknya. Gateway adalah pintu keluar dari network itu ke internet. Berarti di mana posisinya? Bisa kelihatan ya. Yang ini nih. Titik nomor kedua adalah gateway. Tempat keluar. Kalau keluar harus lewat situ kan? Nggak bisa lewat yang lain. Kalau sebelumnya menggunakan istilah jumlah maksimum device, apakah ini device? Bukan ya. Ini router kan? Tapi dia tetap harus dialokasikan alamat IP. Karena takannya dia punya interface. Dan dia memang gateway gitu. Jadi, mestinya IP yang akan dialokasikan untuk dia itu masuk ke dalam usable IP address. Makanya kemarin ada diskusi. Jadi yang direserve itu 2 atau 3 ya. By convention yang direserve itu cuma 2. Network address sama broadcast address doang. Tapi default gateway ya harus ada. Kenapa? Itu adalah pintu keluar ke internet. Jadi pasti ada. Nah, masalahnya adalah biasanya yang dialokasikan untuk default gateway adalah alamat kedua. Kalau di sini berarti 115.120.2.1. Biasanya begitu. Apakah harus alamat yang kedua? Bolehkah saya mengalokasikan alamat ke 173 untuk gateway? Boleh aja, theoretically. Tapi nggak akan pernah dilakukan. Karena itu membuat repot semua orang jadinya nanti. Kalau kamu nggak alokasikan alamat ke 173 untuk gateway, berarti kamu harus mengingat-ingat kalau alamat tersebut tidak bisa digunakan karena sudah digunakan oleh gateway. Ya kan? By convention, ya alamat kedua aja. Kalau network addressnya 115.120.2.0, yaudah berarti gatewaynya 115.120.2.1. Karena technically, posisi dia juga berdekatan. Ini adalah tempat pintu masuk yang jadi dikasih alamat atau kepadres. Yang ini kebalikannya gitu. Itu ke gateway. Jadi, pertanyaannya tadi, gateway apakah selalu ada atau tidak harus selalu ada? Gimana? Selalu ada atau bisa ada, bisa enggak? Gateway. Si gateway itu. Coba. Orang-orang paham nih. Harus ada atau nggak harus? Yang namanya gateway. Selalu ada ya. Namanya juga internet. Pasti harus ada gitu. Oke, ini menurutkan kelihatan sampai sini. Dapat tanyaan, saya langsung. Nah, topik yang kemarin, udah 23 menit, soalnya udah lewat ya. Topik yang kemarin kalian kerjakan di workshop 4 adalah kalau misalkan sebuah organisasi dikasih gelondongan IP kayak gitu, bisa anggap aja kue gitu ya. Bisa enggak kita bagi-bagi kue itu menjadi kue-kue yang lebih kecil. Kenapa dibagi-bagi? Karena di dalam organisasi tadi ada beberapa sub-organisasi yang lain. Jawabannya kita harus bagi-bagi. Oleh karena itulah kalian kerjain soal worksheet kemarin. Dan cara pembagian kuenya ada dua. Pertama adalah kalian membagi kue itu berdasarkan jumlah penerima kue. Regardless berapapun usianya, regardless berapapun requirement-nya. Kalau ada empat anak, yaudah kuenya dibagi empat. Walaupun yang satu bayi, yang satu anak SMA. Makan kuenya pasti beda. Tapi kamu enggak peduli kalau pakai pendekatan yang pertama. Kuenya kamu bagi rata. Saya mau high level aja ya, soalnya yang kalau detail lihat video kelas sebelumnya. Gambar ini ada berapa subnet yang ada di gambar ini. Ini udah pernah kita minggu lalu lah. Tapi kita ulang lagi. Biar kalian paham sebetulnya yang namanya subnet itu yang mana. Kira-kira ada berapa subnet nih. Ya, sip. Udah lima, udah clear. Ya, paham ya? Udah lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya punya kue. Saya harus bagi lima. Masalahnya saya enggak bisa bagi lima. Saya harus bagi berapa kue itu? Saya hidup di universe binary. Saya enggak paham. Dibagi lima itu enggak paham saya. Enggak bisa. The best thing that I can do dibagi berapa? Yes, dibagi delapan. Kenapa? Ya udah, saya soalnya hidup di dunia binary. Jadi saya bagi kue ini jadi delapan. Soalnya, kenapa saya bisa bagi jadi delapan? Jadi pisau yang saya pakai itu cuma bisa ngebagi dua aja. Ya, enggak bisa dibagi lima. Jadi kalau ada kue, saya bagi dua. Saya bagi dua lagi. Saya bagi dua lagi. Jadinya delapan kue yang sama besar. Kue pertama, kue potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima akan saya pakai dan saya bagi-bagi ke masing-masing subnet yang ada di sini. Tiga potongan lagi, ya udah dibiarkan aja dulu. Kali aja nanti ada yang butuh. Kayak gini logikanya nih ya, pembagian kuenya. Saya enggak bisa bagi lima. Saya bisa bagi delapan. Fair? Enggak fair jadinya ya. Kenapa? Karena ada beberapa penerima kue yang enggak membutuhkan kue sebanyak itu. Yang lain butuh banyak dan mungkin aja kurang, eh mungkin aja akan masih bertambah gitu kan. Tapi di sini ada satu penerima yang enggak akan perlu lebih lagi gitu. Karena ukuran perutnya udah fix gitu-segitu. Enggak mungkin nambah. Ini subnet yang mana nih? Yang enggak akan pernah membutuhkan tambahan. Tambahan kue karena dia udah fix gitu aja. Net yang mana atau subnet yang mana? Ya, subnet C cuma punya dua host. Enggak akan pernah nambah. Tapi dalam perspektif static subnetting, dia akan nerima kue yang sama besar. Dengan A, B, D, maupun E. Ya udah, kayak gini aja. Ini metode static subnetting. Nanti kalau misalkan kuenya, tadi kan udah diurutin kan dari nomor 0 sampai 25. 5, yang 0 enggak bisa dipakai, yang 255 enggak bisa dipakai, tinggal diurutin aja. Yang A misalkan dapat sampai berapa. B dapat sampai berapa. C sampai berapa. D sampai terusnya. Kan jumlah ukuran kuenya sama besar ya. Jadi kamu tinggal bagi aja. 255, berarti 255 ini kan udah ada 256. Berarti 255, dibagi 8 jadi berapa masing-masing dapatnya. 32 ya. Jadi ini ya udah. 32, 64, 96, dan seterusnya. 0 sampai 31 punyanya ini. 32 sampai 63 punyanya ini. Dan seterusnya. Nah ini metode yang pertama. Namanya static subnet. Udah pertanyaan sampai sini. Jadi dia nge-disregard requirement per group. Ini kan enggak dikerjain di worksheet ya. Ini malah static. Ini keluar dulu ya. Tapi ada pendekatan yang kedua. Oh pendekatan pertama kenapa cons banget sih tadi kan. Tidak fair ya. Karena ada beberapa subnet yang kayak wasted gitu. Kenapa dibilang wasted? Karena memang dia cuma perlunya 2 gitu. Enggak akan nambah juga. Tidak posisinya ada di tengah kayak gitu kan. Cuma 2. Ngapain dikasih banyak-banyak gitu kan. Makanya pendekatan yang pertama ini. Banyak yang wasted. Tapi gampang sih ya. Tinggal bagi aja. Pendekatan yang kedua disebut sebagai VLSM. Kalau VLSM pendekatannya. Selain melihat dia mesti bagi menjadi berapa. Justru sekarang akan lihat lebih dalam. Yang dilihat adalah kebutuhannya berapa. Tapi aturan pembagiannya sama. Masih menggunakan pisau yang sama. Yang cuma bisa dibagi 2. Cuma bisa dibagi 2. Nah. Kuenya sama. Tapi cuma bisa ngebagi 2. Dan masing-masing orang bisa jadi dapat kue yang tidak sama besar. Ya jelas lah ya. Anak PK sama anak SMA. Mestinya dapat kuenya nggak sama besar. Pisau saya apakah bisa mengakomodir kebutuhan kegiatan? Tetap bisa. Saya bisa bagi jadi 2. Oh kegedean. Oke. Saya bagi 2 lagi. Cukup? Oh enggak. Kegedean lagi. Yaudah. Saya bagi lagi. Ini cukup? Ya. Kayaknya itu cukup. Misalkan kayak gitu. Model pembagiannya kayak gitu. Tapi aturan pisau saya masih sama. Pisau saya bekerja dalam dunia binary. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan, kamu mesti akomodir tersebut dalam binary. Misalkan di sini. Net A dia mesti mensupport 14 host. Paling dekat dia mestinya ke angka berapa tuh. Kalau dalam dunia binary. Dalam universe-nya binary mestinya angka berapa. Dengan asumsi yang tadi harus tetap terpenuhi juga. Bahwa usable IP address-nya mesti dari IP address yang ada, di reserve 2, sisanya menjadi usable IP address. Dan yang di-define di sini, must support something host itu adalah usable IP address. Berarti kalau A dia mesti punya usable IP address 14, pada kenyataannya dia butuh 16 IP address. Karena dua lagi udah by default mesti ada. Network address, broadcast address. Oke. Angkanya cantik. Ini 16. Yang kedua berapa nih? Dia usable IP address-nya mesti 28. Di luar yang reserve. Kira-kira mendekati angka berapa yang cocok. Yes, 32. Yang C? Yang C berapa? Yang C? Yes, 4. Yang D? 7. Angka cantiknya 8. Benar nggak? Bukan. Kenapa nggak boleh 8? Ada yang mau on make. Kenapa nggak boleh 8? Kan 8 cantik binary. Kenapa, Hwan? Kamu ini mic-nya kecil. Dia butuh usable-nya 7. Butuh tuh artinya usable kan ya. Berarti ada dua lagi yang belum. Tambahannya 9 ya total ya. Jadi 7 tambah 2, 9. 9. Nah, 8 nggak cukup. Kalau dikasih 8, dia butuhnya 7 plus 2 yang direserve 9. Jadinya masuknya ke yang 16. Bukan ke yang 8. Oke, 18. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah kue-kue yang mau saya bagi. Berarti saya baginya nggak bagi rata ya. Tapi bagi berdasarkan kebutuhan mereka. Kuenya udah pas. Total kue yang saya punya ukurannya 256. Benar ya? 256 kan? Tadi udah dibahas. Berarti yang A dapet ya 16 per 26. Yang B dapet 32 per 256. Ini dapet 4 per 256. D dapet 16 per 256. E dapet 32 per 256. Sekarang tinggal kita bagi-bagi deh kuenya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, seperberapa itu akan membedakan subnet masing-masing potongan. Kalau kue utuhnya adalah subnet 24. Tadi benar ya. Ini kan kue utuh. Kalau kuenya setengah, berapa subnetnya? Ini mudah-mudahan ada yang ingat nih. Caranya gimana. Kalau setengahnya. Oh, ada pertanyaan dari Said. Pak, kalau default gateway berarti nggak diperhitungkan. Default gateway, seperti tadi saya bilang di awal, adalah usable. Masuk ke dalam usable. Makanya, kalau kita menggunakan istilah jumlah host, ini nih, di slide juga udah ke jumlah host ya. Tapi sih yang dimaksud sama. Atau maximum device itu agak rancu. Karena default gateway gimana? Di-exclude kah? Default gateway itu masuk ke dalam host, kategori host. Padahal bukan host. Makanya, saya sekarang lebih prefer menggunakan istilah usable IP address. Jadi, dari IP address itu, ada dua yang di-reserve, sisanya usable. Reserve IP address, usable IP address. Yang reserve itu cuma dua aja. Network address, broadcast address. Sisanya usable. Default gateway gimana? Dia masuk ke dalam yang usable. Ini mudah-mudahan nggak, 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 nggak bingung ya. Balik lagi ke kue tadi. Kalau kue utuh ini adalah subnetnya 24, bagaimana kalau potongan yang setengah ini, setengah kue, itu berapa subnetnya? Dan tahu dari mana? Cara taunya dari mana? Ingat, 24 itu artinya kan 24 subnet bit, sisanya adalah host bit. Kalau mau dibagi jadi beberapa subnet, kayak tadi misalkan metode static subnetting, yang dilakukan ingat materi sebelumnya, kita ambil sekian bit dari host ID, digabung jadi subnet ID. Kalau perlunya cuma dua, ambil satu bit dari host ID, pindahin. Kenapa dari satu bit, kita bisa kuenya bagi jadi dua, jadi dua grup kan? Makanya kalau misalkan kue awal adalah subnetnya 24, kalau dibagi dua, berarti ambil satu bit. Dari host ID, jadinya, kari sebering berapa? Kalau diambil satu, host ID, pindah ke subnet, garis miringnya jadi garis main berapa? Ayo, 24. Selesaiannya 8. Diambil satu. Sekarang jadi, jadi 25 ya. Bukan jadi 23 ya. Diambil satu itu diambil satu hostnya, pindahin ke subnet. Jadi subnetnya nambah satu. Itu kalau setengah kue, kalau seperempat kue gimana? Berarti diambil dua bit kan di host ID, atau ambil aja satu bit dari yang setengah, diambil satu. jadinya 26. Dan seterusnya. Sekarang, ada nggak sih subnet yang kebutuhannya butuh sampai setengah kue? Kalau dilihat di sini, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada yang butuh setengah kue. Setengah kue itu berarti 128. Karena satu kuenya 256. Nggak ada ya? Ada nggak yang butuh seperempat? Kan tadi udah saya bagi lagi. Seperempatnya, seperempat kuenya adalah 64 berarti kan. Ada nggak yang kebutuhannya sampai seperempat kue? Nggak ada ya? Paling gede butuhnya berapa bagian dari kue ini? Dari keempat subnet ini. Dari kelima subnet ini. Paling gede kebutuhannya. Oke, seperlapan ya. Yang 32 itu seperlapan. Oke, berarti saya bagi lagi. Ini kan seperempat. Saya bagi lagi. Nah, ini seperlapan ya. Seperlapan, seperlapan. Oke, yang dapat potongan kue pertama siapa? Yang kebutuhannya seperlapan itu ada dua soalnya. Ada B sama E. Yang dapat potongan kue pertama, yang pertama siapa? Boleh nggak B dulu yang dapat kue? Atau harus E dulu yang dapat kue? Tolong, saya dibantu. Siapa yang harus dapat kue pertama? B atau E? Kenapa urutan ini penting? Karena kan nanti halamannya mesti diurutin ya. Siapa yang dapat kue pertama? B atau E? Siapa kira-kira? Teorinya, siapa aja boleh. Mau B, mau E, bebas. B dulu boleh. E dulu boleh. Tapi nanti, akan ada dua versi jawaban jadinya kan? Karena, begini boleh. Begini juga boleh. Tergantung asumsi yang dipakai sama ASDOS yang mau meriksa. Karena itu nanti yang akan meriksa mereka. Kalau dibolehin dua-duanya, nanti kerepotan mereka. Ada dua versi jawaban kan? Dan ngurutin angka. Dan itu bukan kerjaan yang menyenangkan. Maka biasanya suka ada convention. Entah diurutkan berdasarkan abjad, atau diurutkan terbalik. Kalau kemarin pas ngerjain worksheet, aturannya gimana dari ASDOS? Oke, berarti gimana pembagian kuenya? Siapa yang dapat duluan? Ya, yang dapat duluan E. Habis itu B. Masing-masing dapat 1 per 8. Nanti urutannya berarti ngurut ya. Ini 0, sampai 31. Nanti yang B dapat 31, sampai 63. Aman, enak. Berikutnya, kebutuhan berikutnya. 1 per 8 sudah, enggak ada lagi yang lebih besar kan? Berarti enggak ada yang butuh setengah maupun 1 per 4 kan? Yaudah, saya bagi 2. 1 per 8. Enggak ada yang kebutuhannya 1 per 8 lagi kan? Bagi 2 lagi, jadi 1 per 16. Ada yang kebutuhannya 1 per 16? Siapa nih? Yaudah, langsung ditulis aja. Siapa yang dapat kue berikutnya? Dari 1 per 16 ini, karena saya lihat ada yang kebutuhannya 1 per 16 kue kan? D sama siapa? D sama A. Karena aturannya terbalik tadi. Nah, kayak gitu. Ini masing-masing 1 per 8, 1 per 8, 1 per 16, 1 per 16. Setelah itu, udah, tinggal 1 lagi, si C. C itu berapa kebutuhannya ya? 1 per berapa tuh? 4 dari 256 itu super berapa? 1 per 3, Oh, pas. Berarti ya, berarti kita butuh, ini dibagi 2, tapi kebutuhannya enggak sama kayak gitu kan? Nah, ini dibagi 2. 1 per 3, 2. Ini si C. Selesailah. Yang ini bisa kita simpan buat kebutuhan berikutnya. Kali aja ada yang butuh. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini cara pembagian kue berdasarkan kebutuhan masing-masing. Nah, tapi saya ada pertanyaan menarik nih. Oh, ini saya benar-benar singkat banget ini ya. Berapa nih? Berarti 43 menit udah sampai sini. Detailnya nanti kamu bisa lihat di video sebelumnya. Tapi saya mau tanya-pertanyaan yang cukup penting dan ini mungkin perlu diulang di sini. Kalau misalkan, ya, misalkan ada subnet yang ternyata kebutuhannya adalah 3 per 8. Jadi, kayaknya 1 per 4 kurang deh. Kan 1 per 4 segini ya. Jadi, lebih dikit gitu. Itu nggak seperempat. Tapi, dikit semoga tuh 2 per 8 ya. Tambah lagi 1 per 8. Ada subnet yang kebutuhannya. Sampai sini nih gitu ya. 3 per 8. Berdasarkan pisau yang saya punya dan aturan-aturan yang kita sepakati di awal, bisa nggak saya ngasih yang bersangkutan 3 per 8 bagian dari kue. Nggak bisa, Pak. Berapa harusnya saya kasih? 4 per 8. Setengah. Setengah. Nggak? Saya harus kasih dia setengah. Kira-kira tahu nggak reasoningnya di mana? Saya nggak bisa ngasih 1 per 9. Oh, sorry. 1 per 9 kan kan memang potongan kuenya nggak ada yang 1 per 9. Let's say, 1 per 8 tambah 1 per 16 berapa? 1 per 8 tambah 1 per 16 itu 3 per 16. Dari sini sampai sini gitu ya. Nah, 2 potongan kue ya. Angkanya 3 per 16. Boleh tidak saya ngasih kue sebanyak 3 per 16 potongan kepada seseorang yang membutuhkan segitu? Boleh tidak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Hai, saya harus kasih berapa ke dia? 1 per 4. 1 per 4. Atau 4 per 16. Betul. Ada yang tahu alasannya di mana? Kenapa kayak gitu? Itu bukan sekedar aturan dari pisau saya loh, tapi memang ngaruh nanti ke pengiriman paket. yang tahu kenapa nggak boleh kayak loncat 2 potongan kue gitu ya. Loncat 2 potongan kue yang tidak tidak habis dibagi 2. Nggak, bukan tidak habis dibagi 2 ya. Tidak sesuai dengan aturan pisau saya dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Tapi 2 bagiannya kayak gitu tuh. Nanti akan saya bahas abis ini. Kebayang alasannya gimana? Oke, kita lihat satu-satu. Untuk 1 bagian kue, selalu ada atribut. Atributnya itu apa? Setiap satu subnet, satu bagian kue, selalu ada atribut. Atribut yang pertama adalah network address. Atribut yang kedua adalah broadcast address. Tadi kita sekilas sudah dibahas di awal. Fungsi network address itu menjadi apa? Sebagai apa? Fungsi sebuah network address itu untuk menjadi alamat utama dari kompleks jaringan tersebut. Kalau kuenya bukan ini isinya apa? Bukan dibagi 2, bukan. Tidak merupakan angka cek. yang cantik dari universe binary. Kita enggak bisa alokasiin network address. Kita enggak bisa. Kita enggak bisa. Karena begini. Saya mau gambar. Network address itu ada maknanya. Anggaplah kita punya 3 router. Ini punya UI, ini punya ITB, punya UGM. Masing-masing punya network address masing-masing. Anggap aja UI itu 1, 0, 0, 0. ITB adalah 1, 2, 3, 4, 0. Ya, 0. UGM 1, 2, 3, 3, 4, 0. Ketiga router ini sama-sama langganan ke Telkom. Jadi dia pasti koneknya ke router Telkom. Network address itu ada maknanya. kalau misalkan ada paket datang ke Telkom. Kalau misalkan ada paket datang ke Telkom, alamatnya itu, destination di paketnya, tulisannya, paket ini tolong dikirim ke 1, 2, 3, 4, 0, 2, 1, 1. Kira-kira ini paket ditujukan ke siapa? Atau Telkom ini akan nge-forward paket tersebut kemana? Di-forward kemana semuanya? Sebagai manusia emang kelihatan langsung keluar kemana? Tebak aja ini, udah kelihatan kok jawabannya masih. Ya, kriteria B jelas ya, karena depan, empat paling depannya sama. Nah, router Telkom taunya dari mana? Bisa tahu. Router Telkom bisa tahu dengan cara ngeliat subnet mask masing-masing. Subnet mask dari paket tersebut. Anggap semua subnetnya sama 24. Jadi kalau garis miring 24 itu subnet mask-nya ada yang tahu? Subnet mask-nya berapa? Kalau subnet 24. Ingat, yang dimaksud dengan subnet mask adalah subnet ID part subnet ID nilainya 1. Jadi, 1, 24 kali sisanya 0. Kalau kita perhitung ini, jadi begini, 255, 255, 255, 0. Kalau ada yang bingung bener-bener ngikutin, eh, tanya aja ya langsung ya. Kalau nggak ngerti, malahan jadi lebih laku. Nah, subnet mask ini fungsinya buat apa? Ternyata subnet mask ini dipakai oleh router untuk menentukan paket tersebut mau dilewatin kemana. Jadi kayak filter gitu. Dengan cara apa? The end. The end. ini dilakukan operasi end dengan 255, dengan subnet mask-nya. Jadi, destination address pada sebuah paket di operasi end dengan subnet mask. 123 di end dengan 255 berapa? 123.4.0.211 di end dengan 255, 255, 255, 0. Gitu kan ceritanya kan? Tapi kita works dalam binary universe. Ingat. 123 di end dengan 255 berapa? Atau, buah bilangan dilakukan operasi end dengan 1, hasilnya adalah any numbers. Gitu ya. Di end dengan once, dengan 1, hasilnya adalah hasilnya apa? Hasilnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana kalau di end dengan 0? Bagaimana kalau di end dengan 0? Hasilnya pasti 0. Keluar lagi ya. Matematika diskret 1 keluar lagi ya tiba-tiba di jarum. Jadi, sebetulnya kuliah dari semester 1 sampai sekarang, semester 5, itu akan terpaksa terus. Jadi, jangan selesai lulus, dilupakan. apa yang terjadi ketika 123.4.0.211 di end dengan subnet mask-nya? Hasilnya adalah 123.4.0.0. Karena 123.4.0 hasilnya tetap karena di end dengan 1. 211 hasilnya 0 karena di end dengan 0. Apa ini? Ini adalah alamat. Alamatnya ITB. Nah, inilah fungsinya fungsinya subnet mask. Kalau pembagian kuenya nggak ngepas gitu ya, nggak setengah 1.4, 1.8 kita nggak akan bisa tahu subnet mask-nya network address-nya nggak dapet. Kenapa? Karena network address dan subnet mask itu works in binary. 255.255.255.0. Berubah lagi. Jadi, misalkan nambah 1 gitu kan. Jadi, 255.255.255. 1.0.0.0.0. Misalkan. 1.2. 7. Eh, 1.2.8. Kayak gitu aja semuanya. Maka aturan yang tadi pembagian kue itu aturannya. Ada pertanyaan? Sampai sini. Ini saya cuma mau review dikit aja tapi udah lama juga ya 53 menit. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini yang udah kalian klikain di works in class. Detailnya kamu bisa lihat di video sebelumnya. Kalau masih ada pertanyaan tadi saya maksakan jawab. Tapi sekarang saya mau pindah ke pertanyaan berikutnya. Selesai dari sini sampai ke belakang. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau masih bingung ada yang masih belum paham sih saya mau ulang aja. Tapi kalau udah oke mungkin kita sebaiknya go forward gitu ya. Karena topik yang tadi bisa di review di video. oke ada pertanyaan? Tidak ada. Nah sekarang pertanyaan penting berikutnya. Tadi kan pembagian subnet atau alokasi alamat IP itu selalu dialokasi dengan kue ya. Kue-kue dibagi-dibagi dibagi rata dan sebagainya. Sekarang saya mau pakai ilustrasi yang sama untuk pertanyaan ini. jadi ada dua perspektif ketika kita mendapatkan alamat IP dalam konteks kue. Anggap aja ada pesta ulang tahun gitu ya. Pesta ulang tahun anak-anak diundang. Ada penyelenggaranya dong mamanya siapa gitu. Mamanya mamanya Budi bikin pesta ulang tahunnya Budi teman-temannya Budi diundang. Dua pertanyaan penting yang perlu dijawab. dalam konteks kue. Pertama bagaimana aturan atau cara sehingga teman-temannya Budi dapat kue ulang tahun. Kan biasanya kuenya dipotong-potong terus nanti dapat masing-masing kue. Satu relate ke pertanyaan nomor satu how does a host get IP address? Jadi kalau misalkan sebuah subnet itu diilustrasikan sebagai kue besar setiap host kan pasti dapat kue. Satu bagaimana cara membagi-baginya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua how does a network get IP address for itself? Bagaimana UI dapatin block IP address? kalau kue tadi persa ulang tahun pertanyaannya adalah kuenya kayaknya enak gitu kan? Pertanyaan yang ditujukan ke mamanya adalah ini ibu beli di mana kuenya? Nah itu pertanyaan yang kedua. Bagaimana seorang organisasi atau sebuah organisasi bisa dapetin IP address segelondongan tersebut? Jadi dua kasus dua perspektif dulunya akan dibahas. untuk pertanyaan pertama bagaimana sebuah host atau sebuah komputer bisa mendapatkan alamat IP atau bagaimana setiap teman-teman budi bisa mendapatkan kue gitu ya itu ada dua cara. Cara yang pertama disebut sebagai static configuration pembagian dan konfigurasi alamat secara static kalau disini tulisannya hardcoded by sysadmin in config file ini literally tapi kamu harus melakukan ini ya nanti ya di di worksheet 5 jadi kamu harus buka komputer satu-satu terus kamu set apa aja yang di set disitu IP address-nya default gateway-nya subnet mask-nya DNS server-nya kalau gak salah 4 informasi itu saya lupa apa informasi satu lagi udah lama banget gak nge-perfigurasi itu mesti dimasukin satu-satu itu nah ilustrasinya kalau di kalau di pesta ulang tahun bagaimana setiap anak atau anak yang datang ke ulang tahun itu bisa dapat kue ini metodenya anak-anak yang datang saya suruh baris ayo anak-anak baris terus dihitung sama mamanya Budi oh 1,2,3,4,5 oh ada 10 anak oke berjajar 10 anak kuenya dipotong 10 sama mamanya Budi potong 10 habis itu panggil satu-satu dikasih kuenya satu-satu kasih kuenya satu-satu sampai semua kebagian oke selesai pembagian kue ulang tahun secara static configuration apa consnya pendekatan kayak gini dalam dua kasus real apa namanya admin manager melakukan pembagian ataupun mamanya Budi tadi ngebagiin kue pakai cara kayak gitu consnya apa kira-kira apa apa sih negatifnya kalau ada teman tambahan yang datang nah kalau pakai kataan yang pertama ini udah dihitung udah fix anaknya kan udah dihitung udah udah tahu ibaratnya informasinya sudah tahu di awal betul sudah tahu makanya dia bisa melakukan konfigurasi secara static karena informasi itu diketahui sebelumnya ada berapa komputer alamatnya ada berapa dan semua-semuanya udah diketahui secara langsung itu itu saya tadi belum sebutnya itu pronya atau ibaratnya itu kayak prerequisite dari penggunaan teknik jadi kalau ada teman tambahan itu gak masuk ya gak masuk asumsi kira-kira apa cons lain kalau pakai pendekatan kayak gitu coba kamu bayangkan mamanya budi harus ngitung ngebarisin dihitung bagi-bagi potongin kuenya atau sysadmin dia harus buka komputer konfigurasi selesai restart pindah ke komputer berikutnya dan seterusnya kira-kira consnya apa tuh pendekatan pertama ayo ada yang punya pendapat bayangkan skalanya kalau skalanya berubah bagaimana ya time consuming satu sekarang bayangkan skalanya kalau sekarang mamanya budi cuma ngundang lima anak bagaimana kalau ternyata teman budi ada seratus berarti mamanya budi harus ngebarisin seratus anak motongin kue untuk seratus anak panggilin satu-satu buat dapet kue bayangkan kalau kalian sis admin di sebuah universitas tuh gak praktis ada seribu komputer di subnet itu apakah mungkin kamu buka komputer satu-satu konfigur pindah gak mungkin makanya pakai pendekatan yang kedua apalagi kalau tamu undangannya ada seribu anak di temannya budi banyak banget pakai pendekatan yang kedua kira-kira ada yang misalnya pendekatan kedua kayak gimana kalau diilustrasiin sebagai tadi mamanya budi pendekatan yang kedua mamanya budi ngapain apa yang dilakukan oleh mamanya budi untuk pendekatan yang kedua kalau disini disebutnya dynamic host configuration protocol tapi saya pengen tahu menurut kalian mamanya budi akan ngapain suruh ngotong sendiri apakah itu oke nyediain aja kuenya atau dengan kata lain pesen kuenya yang udah dipotong dari toko suruh ambil sendiri sama kayak wedding gitu kayak nikahan prasmanan kuenya udah dipotongin ada seribu potong di atas meja taro aja di atas meja seribu potong tapi udah dipotongin mereka ambil sendiri apa konsenya sekarang pendekatan yang kedua kalau pakai pendekatan kayak gitu apa konsen pakai pendekatan yang kedua oke asumsinya sekarang asumsinya kan IP address ya kalau IP address itu pasti satu nggak boleh ngambil lebih tapi apa kalau misalkan konsen lain ya benar sih ada yang ngambil banyak itu mungkin tapi asumsinya IP itu cuma boleh diambil satu ya nggak bisa ngambil lima juga gitu ya cuma satu tapi tetap ada konsennya nih tetap ada skenario dimana tadi ini Bisma ada yang nggak kebagian tetap pernah ada yang pernah jadi panitia nikahan kakaknya gitu misalkan kalau ngundang 600 orang biasanya pesen makanan berapa ngundang 600 orang apakah makanan yang dipesan exactly 600 porsi nggak kan ya karena bisa aja kurang gitu kan yang diundang 600 bawa pasangan udah 1200 udah gitu bawa anak satu udah jadi 1800 jadi nggak bisa disediain cuma 600 nah dalam perspektif DHCP kondisi kayak gitu mungkin terjadi W yang disediain itu 600 tapi ternyata user yang datang terutama kalau hotspot kalau wifi access point itu kapasitasnya 600 eh mahasiswa yang datang dan connect ke access point tersebut ternyata 601 berarti yang satu nggak kebagian that's happen nggak tahu kalian pernah ngalamin kayak gitu nggak di Fasilkom harusnya sih sekarang udah nggak karena sekarang di Fasilkom pakainya private IP nanti saya jelasin bedanya apa dengan public IP itu contoh kemungkinan yang bisa terjadi ada pertanyaan nah tapi metode yang pertama itu udah 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 praktik link nggak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan jadi pasti yang kedua pendekatan kedua pendekatan kedua yang tadi itu dalam perspektif network itu disebut sebagai DHCP protokol dynamic host configuration protokol dynamic host configuration configurationnya secara dynamic dan automated tidak perlu melibatkan orang atau manusia untuk mengkonfigurasi komputer satu-satu tapi tinggal implement aja protokol ini di network pertanyaan berikutnya jadi ini cara kerjanya seperti apa gitu nah ini saya skip dulu langsung ke intinya ini beberapa kepentingan ya beberapa keterangan yang yang lebih penting adalah slide yang ini yang tadi kita bisa balik lagi ke sana enita nah bagaimana sebuah network yang mengimplement DHCP server nanti ini muncul di webworks 5 udah muncul oke langkah pertama kita mesti install yang namanya DHCP server ini kalau di prasmanan itu kayak nikahan gitu ya yang skalanya pasti lebih besar dibanding pesta ulang tahun kan kalau ulang tahun kan cuma saya gak tahu sih berapa banyak saya gak pernah datang ke acara ulang tahun anak-anak yang tamunya lebih dari nikahan gitu gak pernah sih palingan 5-10 orang tapi kalau nikahan kan seribu yang pertama harus di install adalah DHCP server fungsinya apa dia yang nge-manage juga walaupun kuenya tadi udah dipotong-potong dari toko udah ditaruh di atas meja tetap aja catering pasti pasti naruh petugasnya disitu kan supaya apa ngerapihin gitu kan rapih kalau perlu ngantri dia yang bantu ngerapihin ngambilnya biar gak geragasan gitu kan dan seterusnya jadi ada satu pihak yang namanya DHCP server kita langsung lihat skenario nya begini ya oh sebelum itu ya posisinya biasanya DHCP server ini posisinya ada di router by default ada di router jadi kalau kalian di rumah ini ada sih sebetulnya di router kalian itu ada DHCP servernya ada DNS servernya default gateway juga disitu dalam satu musik kasusnya kayak gini kayak di Facilcom ini terutama ya sangat works untuk lingkungan yang dynamic jumlah clientnya come and go gitu kan terutama lingkungan wireless jadi ini ada laptop baru dateng ke Facilcom terus mau connect sama wifi Facilcom pasti ketika pertama kali belum dapet IP address dia dateng terus dia melakukan scan dia akan melakukan komunikasi pertama dia akan ngirim DHCP discover tadi kan ada ya paket-paket yang dikirim yang terlibat dalam protokol ini yang satu namanya DHCP discover isinya itu kurang lebih kayak gini karena dia belum belum tahu DHCP server dimana belum punya alamat IP juga jadi yang bisa dilakukan adalah broadcast tanya eh ada DHCP server gak disini atau siapa ini yang bertugas sebagai DHCP server di kampung sini dia ngirim pesan ini informasi ini SRC-nya atau source-nya 0-0-0-0 karena yang bersangkutan belum dapet IP destination-nya 255-255-255-255 artinya apa tuh 255-255 ingat kalau ingat 255 kira-kira apa yang dimaksud ketika dia ngirim ke 255-255-255-255 ini kayaknya slide minggu lalu dia ada ya 0-0-0 dan 255-255 alamat IP yang 255-255-255-255 itu menandakan aktivitas apa broadcast yes broadcast itu 255 semua atau jadi beneran broadcast ya dia gak tahu jadi dia kirim ke semua dia belum dapet IP juga maka dia bilang source saya 0-0-0 habis itu karena broadcast berarti dikirim ke semua ya ke semua member di dalam network masalahnya dalam perspektif network paket yang tidak ditujukan ke yang bersangkutan bisnisnya di drop diterima tapi di drop yang membalas ya Pak yang dituju aja kan yang ditanya adalah siapa update DHCP server yang bales tentu saja DHCP server dia akan bales dan ngirim pesan yang disebut sebagai DHCP offer infonya tuh kayak gini kira-kira I'm a DHCP server here is an IP address you can use isinya begini SRC 223-125 destination 255-255-255 IIA address 223-124 transaction ID left hand source ini menunjukkan apa ini menunjukkan apa SRC 223-125 SRC ini menunjukkan yes DHCP server address destination-nya masih sama artinya apa DHCP offer ini DHCP offer ini dikirim ke semua juga di broadcast ke semua juga IIA address apa itu kira-kira IIA address 223-124 itu kira-kira apa maksudnya Maksudnya apa? GI address 223.1.2.4 Itu adalah Yes, offer Kenan judulnya DHCP offer Itu adalah alamat yang di-offer Sama DHCP 1 Boleh deh, pakai ini deh 223.1.2.4 Discover dan offer ini Kalau misalkan arriving clientnya Udah pernah sebelumnya mengirimkan Atau connect yang kedua kali Bukan connect yang pertama Ini biasanya di-skip Nanti kita lihat Setelah dikasih offer Kasih request Beneran baru ngirim DHCP request Kira-kira pesannya Oke, I would like to use this IP address Source-nya masih 0 Karena ini belum disetujui Si 223.1.2.4 Itu belum officially Jadi alamatnya si client ini Makanya dia masih bilang Source-nya masih 0 Tetap dikirim secara broadcast Jadi kayak dia Oke, saya mau pakai 223.1.2.4 Barulah setelah di-ack Oke, kalau gitu Good Kamu bisa pakai alamat ini 223.1.2.4 Nah, kalau misalkan arriving client ini Connect untuk yang kedua kalinya Tahapan ini Tidak dilakukan Tapi dia langsung kirim DHCP request Dengan narasi kurang lebih Kayak gini kalau dibahasakan Sekarang source-nya masih sama kayak gini Kira-kira kayak gini Kemarin saya connect Saya dikasih alamat 223.1.2.4 Bolehkah saya menggunakan alamat itu lagi Sekarang Kalau di ACK Silahkan gunakan lagi Oke Tapi kalau tidak Misalkan 223.1.2.4-nya Sudah dipakai orang lain Karena telat dia gitu kan Maka si client ini harus mulang lagi Dari DHCP Prosesnya dari awal lagi Seolah-olah dia belum dapat IP Ada pertanyaan DHCP server Ini udah akan muncul Benda ini Si DHCP server ini Udah akan muncul di worksheet 5 Ada pertanyaan Pada tahap keempat Oke Ada pertanyaan dari Said Pada tahap keempat Mengapa destinasinya masih 255 255 255 255 Ada yang mau coba jawab Kira-kira kenapa DHCP ACK Masih dikirim ke broadcast Bukan dikirim ke IP-nya Bukan dikirim ke 223.1.2.4 Ini pada tahapan 4 itu Sebetulnya si client Sudah punya IP address Belum saya Ini di left Di titik ini Ini Si client apakah sudah punya IP Sudah punya Belum ke akhirat Ada pendapat Sampai titik ini Si client itu belum dapat IP Di titik ini going forward Barulah dia dapat Dan bisa menggunakan Alamat IP Jadi sampai titik itu Semua komunikasi Dilakukan via broadcast Ya ibaratnya berarti Semua orang Di network tersebut Tahu Obrolan antara DHCP server Dengan Rifi client Cuma karena pesan itu Bukan ditujukan buat dia Jadi ditopor Ada pertanyaan sampai sini Make sense ya Lanjut kita ya Nah ini yang disebut sebagai DHCP server Dan ini adalah Dan ini adalah Apa namanya Tahapan yang tadi di analogikan Sebagai kuenya disediain Tersu Ambil sendiri Tapi ada yang regulate Ya itu si DHCP server Nah Menariknya Walaupun Proses ini Ya Dari discover Offer request Sampai ACK itu Untuk mendapatkan IP address Tapi secara tidak langsung Ada beberapa informasi Yang didapatkan oleh Oleh klien Apa saja Pertama Dia akan dapetin Address of first hop router For client Atau disebut juga Sebagai gateway Dia bisa tahu Gateway Yang kedua Dia bisa tahu DNS server Dan dia bisa tahu Network mask Atau subnet mask Ada yang tahu Ketiga ini Kenapa alasan ini Karena biasanya Tiga informasi ini Itu berada di satu Device Jadi Jadi THCP server DNS server Gateway Itu biasanya Terletak di satu Device Atau satu Benda Satu tempat Di router Selain itu Tiga informasi ini Merupakan informasi Yang selalu dibutuhkan Ketika kalian ingin Menkonfigurasi Sebuah alamat Kita lihat Coba ya Saya mau Lakukan Kan tadi nih Udah lama banget Zaman sekarang Udah canggih Soalnya Jadi gak muncul Kayak gini Biasanya Yang kita lakukan adalah Ngecek disini Open network And internet settings Ah Kesini juga Ini kayaknya ya Change adapter Oke Terus Ah ethernet 2 Ini Kita lihat Properties Configure Bukan ini Bukan ini Oke Ini double click Ternyata Details Properties Saya lupa Nah ini dia Bagian ini Internet Zaman dulu Waktu di UI Saya 15 tahun yang lalu Kalau sekarang kan kalian Connect hotspot Tinggal connect aja Terus login pakai SSO Zaman saya dulu itu Saya mesti Provide Make address Laptop saya Ke IT Saya daftarin Ibaratnya gitu ya Saya daftarin laptop saya Make address Saya daftarin Habis itu Saya melakukan Setting ini Saya Saya Enggak Nggak Ngeklik Obtain an IP address Automatically Tapi saya Menglakukan Use the following IP address Saya mesti Define IP address Subnet passnya Berapa Default gatewaynya Berapa Nah inilah yang disebut Sebagai static configuration Yang Jadi masih static Zaman dulu Tapi Kita dateng Ke kantor ITF Terus minta Configur Sama aja Basically Tapi kalau udah pakai DHCP Nah ini Obtain an IP address Automatically Ini basically DHCP Terus kemarin Minggu lalu Ketika pembahasan Mengenai sebuangan Minggu lalu Ketika pembahasan Mengenai server Ada pilihan Mengubah DNS server Opsinya ada disini Ini trik juga Kalau misalkan Ada gangguan DNS server Di tempat kalian Di ISP kalian Kalau obtain DNS server address Automatically By default Di arahin Ke DNS servernya ISP Tapi kalau kamu Nggak mau pakai DNS servernya ISP Pilih aja ini Use the following DNS server address Terus tulis DNS servernya Google 8888 8888 Terus yang keduanya Alternate nya yang lain Misalkan 1111 Saya nggak tahu 111 Ini bisa kamu lakukan Kalau nggak ya Nggak tukar Default aja Saya sebentar ini Sih nggak ada masalah Itu contoh Dan itu memang Harus dilakukan Kalau ingin dapetin Alamat IP Ada pertanyaan Sampai sini Pak izin tanya Pak Silahkan Berarti 15 tahun lalu Router di UI Belum support DHCP itu Pak Bukan Dulu nggak pakai NAT Namanya Dulu Dulu itu Kayaknya juga Nggak pakai DHCP Dulu Eh sorry Sorry bukan Sudah pakai DHCP Sudah pakai DHCP Tapi konfigurasi itu Konfigurasi 3 tadi Itu mesti dilakukan Secara manual Saya lupa dulu Kenapa ya Teknisnya Sudah DHCP Tapi beda Proses DHCPnya Nggak kayak sekarang Sudah lebih praktis Jadi ada yang harus Tetap dilakukan Tapi sekarang Yang lebih berubah lagi Di UI itu adalah UI sekarang Pakai yang namanya NAT Ada yang lagi di Kampus sekarang Ini Join Zoom Ada Coba Yang lagi di kampus Siapa aja yang lagi di kampus Atau di rumah semua Oke yang di kampus Silahkan cek IP address kamu Berapa Pakai if Konfig Itu If Konfig Kalau Mac Dan Linux System Kalau Windows Buka PowerShell Atau CMD Klik IP Konfig Silahkan Buka Kalau Depannya 1 0 Atau 192 Itu berarti Private address Dan itu pakai NAT Kita akan bahas Habis ini Topik tentang NAT Tapi kalau Kalian Di rumah Pakai ISP Biasa Biasanya 192 Benar nggak? Coba Ada yang Nggak nemu Ada yang nemu Angka lain Bukan 10 Bukan 192 Tapi angka lain Kalau Depannya 10 Atau Depannya 192 Itu berarti Network Dimana Komputer Kalian Connect Pakai Benda Namanya NAT Mau saya Bahas Di luar Itu Menarik Karena Kalian Dapetin Public IP Address Ahmad Di kampus Yang 10 Coba Ada yang Di rumah Dan Depannya 192 Kalau itu Nggak apa-apa Kalian Share Karena itu Namanya Private IP Address Bukan Public IP Nggak ada Masalah Ada yang Nggak 10 Atau 192 Sama Semua Saya pun Ya 192 Nisa Kamu di rumah Atau di kampus Itu di rumah Bukan Dapatnya 192 Saya di Gedung Baru Oh Gedung Baru 192 Oke Berarti Gedung Baru Nasinya 192 Depannya Tapi Pilihannya Antara 10 Atau 192 Itu Private Address Mestinya Itu Yang di rumah Mungkin Satu lagi Sebelum Saya Pindah Ke topik Ada yang Lagi Di rumah Terus Kamu Coba Cek Dapatnya Berapa Angkanya Itu Private IP Kok Nggak apa-apa Kalian Share Juga Nggak apa-apa Saya Nggak akan Bisa Akses Karena Terlindungi Sama Nang Case Yang Di rumah Bukan Di Jaringannya Tetap 192 Semuanya Pasti Dapat Itu Antara 1.0 Atau 192 Itu Adalah Private IP Kita Bahas Berikutnya Nah Itu Adalah Kalian Dapetin Alamat Dengan Case Yang Sekarang Dimana Ada Benda Yang Namanya Nah Dan Alamat IP Yang Dibagiin Adalah Alamat IP Private Kasus Tadi Dimana Ada Anak Nggak Kebagian Kue Itu Praktikali Nggak ada Udah Nggak ada Lagi Udah Nggak Mungkin Terjadi Zaman Saya Dulu 15 Tahun Yang Lalu DHCP Dwi Itu Ngebagiin Alamat IP Public Dan Sistemnya Kayak Tadi Mesti Diregister Sendiri Konfigurasinya Ke IP Ada Ada Kasus Masih Di Ada Nggak Bisa Dapetin Alamat IP Karena Alamat IP Habis Saya Yakin Sekarang Udah Nggak ada Kayak Gitu Atau Ada Yang Ngalamin Connect Wifi Di Fasil.com Terus Nggak Bisa Connect Karena Kehabisan Alamat IP Biasanya Ada Tulisannya Di Bawah Tidak Ada Lagi Alamat IP Atau Gimana Muncul Kuning Masih Teoretically Nggak Mungkin Zaman Sekarang Saya Udah Nggak Tau Sebetulnya Konfigurasi Di Kampus Kayak Gimana Nggak Ngecek Nah Itu Adalah Itu Adalah Proses Bagaimana Setiap Laptop Dari Kalian Connect Dan Dapetin Alamat IP Dengan Menggunakan DHCP Protokol Itu Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Seorang Komputer Atau Sebuah Komputer Bisa Dapetin Alamat IP Bagaimana Seorang Anak Bisa Dapetin Kue Ketika Dia Datang Ke Ulang Tahun Seseorang Temannya Kalau Yang Kedua Ini Pertanyaan Yang Tadi Mamanya Budi Mamanya Budi Dapetin Kue Belinya Dimana Kalau Ini Mas Simple Biasanya Dia Beli Ke Toko Kue Yang Besar UI Punya Segelondongan Alamat IP Dari Mana Dia Dapat Beli Ke ISP ISP Punya Gelondongan Kue Beli Lagi Yang Lebih Atas Kalau Itu Jawabannya Lebih Sedang Jadi Kalau Misalkan Sebuah ISP Punya Gelondongan IP Kayak Gini Yang Subnet 20 Ya Terus Dibagi Dijual Punya Kue Beli Kue Besar Kuenya Dipotong Potong Dijual Ke Organisasi Yang Lebih Kecil Organisasi Yang Kecil Kuenya Dipotong Potong Bagiin Organisasi Yang Lebih Kecil Organisasi Yang Paling Kecil Yaudah Tinggal Ngebagiin IP Kayak Gitu Logikanya Cara Pembagian Kue Jadi Kalau Dapat Sebuah ASP Dapatnya Dari Mana Dapat Di Atas Nah Tadi Kita Sudah Bahas Mengenai Filtering Dengan Subnet Mask Nah Fungsi Pembagian Alamat IP Dengan Ngurut Oleh Sebuah ASP Kemudian Diset Subnet Mask Itu Fungsinya Memang Untuk Filtering Jadi Kalau Misalkan Misalkan Kayak tadi Naik TBU Game Kalau Ada Paket Yang Depannya 200 23 16 Kamu Akan Forward Ke Organisasi 1 Kalau Ada Paket Yang Depannya 200 23 18 Dikirim Ke Organisasi Berikutnya Disitulah Subnet Mask Akan Bekerja Disini Bagian Disini Permasalahan Akan Muncul Kalau Misalkan Begini Bisa Enggak Salah Satu Customer Itu Pindah Nah Kesini Waktu itu Beli Alamat IP Dia Dialokasi Ini Oleh ISP 1 Tapi Kemudian Pindah Dia Enggak Langganan Lagi Di ISP 1 Pindah Ke ISP 2 Mungkin Enggak Mungkin Betul Bisa Terjadi Karena Alamat IP Itu Attach Nya Ke Klien Bukan Ke ISP Sama Seharusnya Nomor Telefon Nomor HP Itu Identitas Yang Nempel Ke User Bukan Nempel Ke Provider Setau Saya Cuma Di Indonesia Yang Belum Bisa Porting Number Di Australia Saya Punya Nomor 1 Sudah 7 Tahun Nomornya Sama Padahal Dalam Periode Itu 7 Tahun Itu Saya Gonta Ganti Provider Jadi Nomornya Nempel Ke Saya Provider Saya Bisa Pindah Dalam Konteks IP Address Alamat IP Itu Juga Berlaku Hal Yang Sama Jadi Gimana Pak Kalau Pindah Kayak Gini Pindah Awalnya Ke Flyby Net ISP Kemudian Pindah Ke ISP RS Padahal Flyby Net Itu IP Depannya 223 223 236 Kalau Yang Satunya 199 Gimana Padahal Organisasi 1 IP Dapatnya Dulu Dari Flyby Net Gitu 233 18 18 18 18 Or Something Selain Dikirim Kesini Dia Dikirim Kesini Jadi Tidak Masalah Sebetulnya Ada pertanyaan Sampai Sini Satu topik lagi Saya mau bahas Sampai NAP Ada pertanyaan Sampai Sini Nggak ada Oke Kita belajar Satu benda Lagi 10 Menit Ada yang Namanya Network Address Translation Oke Problemnya Dimana Kenapa Muncul Ini Jadi Problemnya Adalah Awalnya Muncul Dari Keterbatasan Alamat IP Alamat IP Versi 4 Itu Panjangnya 32 Bit Oke Pertanyaan Kan Kalau Alamat IP Panjangnya 32 Bit Let's Say Ini Semuanya Host ID Ada Berapa Jumlah Usable Address Ada Berapa Jumlah Usable Address Kalau Let's Say Sebuah Network Itu Host ID 32 Bit Akan Ada Berapa Alamat IP 2 Pangkat 32 Kan Ini berapa 2 pangkat 32 Desimal Ini berapa 2 pangkat 3 Desimal Ini berapa Ada Ada yang Lagi Megang Kalkulator Coba 2 pangkat 32 Itu Berapa Miliar 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Itu Mega Benar Mega Miliar Mulu Akan Ada Suatu Saat Dimana Jumlah Device Internet Yang terkoneksi Ke internet Itu Angkanya Segitu 4 Miliar Penduduk Bumi Penduduk Dunia Sudah Segitu Penduduk Dunia Sekitar Sekian Miliar Anggap Setiap Penduduk Dunia Punya Satu HP Punya Satu Handphone Mesti Dapatkan Satu IP Address Sementara Setiap Orang Mungkin Punya Dua Gadget Atau Tiga Ada Handphone Ada Laptop Mobil Mobilnya Mesti Dapat IP Address Juga Kulkas Kulkasnya Dapat IP Address Jadi Alor Berfikirnya Orang Dulu Mikirnya Kayaknya Ini Pangka 32 Ini Mungkin Akan Habis Kemudian Orang-orang Berfikir Untuk Bikin IP Versi 6 Ternyata IP Versi 6 Itu Tidak Dibutuhkan Kenapa Karena Beberapa Periode Berikutnya Ditemukanlah Sebuah Teknologi Yang Namanya NAT NAT Itu Apa NAT Itu Adalah Setiap Kali Ada Satu Subnet Kayak Gini Ini rumah Kalian Ini rumah Budi Punya Tiga Device Sama Provider Sama Indihome Rumah Budi Itu Tidak Dikasih Tiga IP Tidak Dikasih Tiga IP Sama ISP Cuma Dikasih Satu IP Satu Public IP Yang Tiga IP Ini Disebut Sebagai Private IP Address Keuntungannya Apa Kalau Misalkan Di rumah Budi Nanti Ada Banyak Tamu Sehingga Jumlah Device Yang Connect Sama Router Rumah Budi Jadi 100 It's fine Tidak ada Masalah Teoretically Unlimited Bisa Connect Walaupun Terbatas Sama Device Routernya Akses Point Bisa Bisa Nampung 100 Connect Atau Nggak Kok Bisa Padahal Telkomsel Cuma Ngasih Satu IP Jadi Di sini Dipasang Sebuah Benda Yang Namanya NAT NAT Itu Fungsinya Memetakan Antara Public IP Jadi Kalau Dari Luar Network Ini Dilihat Public IP Sementara Kalau Dari Dalam Kelihatan Yang Kelihatan Adalah Private IP Jadi Kalau Kamu Apa Namanya Cek Pakai If Config Keliharkan Angka IP Tapi Pada Kenyataannya Public IP Komputer Kamu Bukan Itu Cara Tahunya Ceknya Gimana Coba Kamu Cek Namanya How To Know My IP Ini Nanti Kelihatan Public IP Atau Pakai Warshack Nama Websitenya Apa Ya How To Know Public IP Ada Websitenya Ada Websitenya What Is My IP Dot Com Oke Coba Kamu Cek Bandingnya Pasti Beda Yang Ini Gak Usah Di Share Saya Juga Gak Mau Oops Kelihatan 14 Saya Saya IP Kalau Dipakai If Config Itu 192 Kalau Ini Gak Apa Saya Share Jadi Hampir Saya Share Saya Kira Gak Muncul Langsung Ini Alamat IP Saya 192 192 168 14 Tapi Ini Private ID Saya Coba Kamu Cek What Is My IP Dot Com Cocokin Pasti Beda Seperti Nongol Sekilas IP Saya Depannya 14 Itu Yang Disebut Sebagai Public IP Kok Bisa Beda Pak Ya Karena Ada Alat Ini Yang Namanya NAT NAT Itu NAT Itu Nge Mapping Antara Public IP Sama Private IP Dengan Begini Satu Network Satu Sub Network Itu Cuma Perlu Satu Public IP Yang Di Belakang Network Dapatnya Private IP Dan Itu Technically Unlimited Terus Jadi kan Ada Masalah Berarti Ada Translasi Lagi Kalau Ada Paket Yang Dikirim Kepada Seseorang Komputer Ini Misalkan Alamatnya Pasti Ini Tahu Dari Mana Si Dia Akan Yang Ini Yang Dimaksud Dia Bukan Komputer Yang Satu Nah Itulah Protocol Not Exist Jadi Yang Dilakukan Adalah Dia Memaintain Sebuah Translation Table Langsung Diagam Karena Biasanya Kalau Diagam Itu Gampang Dipahami Misalkan Host 10 001 Itu Akan Mengirimkan Request Ke sebuah Web Server Yang Alamatnya 128 119 411 86 Nah Dia Kirim Sourcenya Coba Perhatikan Baik-baik Sourcenya Sourcenya Adalah Private Address Dia Designation Designation Server Dikirim Ke Sini Sama Nat Ditranslasi Berubahkan Lihat Berubah Ini Dicatat Sama Dia Pengirim Adalah 10 001 Port Nya Adalah 33 45 Destination Nya Adalah 128 119 40 186 80 Tapi Sama Sinat Sourcenya Diubah Jadi Ini Jadinya 138 76 297 Port 5001 Nanti Alamat Itu Ditaruh Dalam Sebuah Nat Kayak Gini Supaya Apa Kalau Misalkan Ada Balasan Dari 128 119 40 Dia Pasti Destination Nulisnya 138 76 297 Nah Akan Di Forward Sama Nat Ke 1001 Lihat Ilustrasi Lanjutannya Replies Arrives Sourcenya Sourcenya Tetap 128 119 Destination Ini adalah Destination Public IP Dari Network Ini 138 76 297 Baru Habis itu Di forward Kalau di forward Sudah Ditranslasi Kembali Ke private Address Jadi Proses ini Harus Dilakukan Silahkan Kalian Bayangkan Ketika Akses GCP Instance 2 menit Waktu Sudah Habis Kan Pasti Dapat Private IP Dapat Public IP Mungkin Kalau Lihat GCP Sudah Sempat Bikin Instance GCP Nah Ini Adalah Private IP Kenapa Setiap Instance Dapat Private IP Karena Semuanya Ada Di Belakang Network Google Masalahnya Good News Setiap VM Pasti Dikasih Public IP Juga Sama Google Supaya Bisa Diakses Kemarin Waktu Ngerjain Worksheet Berapa Dua Apa Tiga Tiga Kan Ada Yang Bingung Pak Kak Ini Yang Saya Harus Tulis External IP Atau Internal IP External Itu Yang Dimaksud Public IP Internal IP Itu Yang Dimaksud Private IP Bayang Sekarang Bedanya Private Sama Public Atau Bedanya External Sama Internal IP Nah Ini Sistemnya NAT Ini Bekerja Seperti Itu Dia Melakukan Translasi Dengan Adanya NAT Ini Sebetulnya IP Versi 6 Jadi Tidak Dibutuhin Tapi Disini Dibahas Sekilas Jadi Ada Yang Namanya IP Versi 6 Ukurannya Lebih Panjang Tapi Basically Ini Jadi Tidak Dibutuhin Untuk Saat Ini Kenapa Karena Ada NAT Tadi Kebutuhannya Jadinya Ini Buat Apa Ada IP Versi Oke Waktunya Habis Ada Pertanyaan 1-2 Menit Ini Sebetulnya Ada Satu Topik Lagi Yang Perlu Dibahas Tapi Ini Kayaknya Nggak Akan Sempet Nanti Saya Note Pak Agi Juga Kalau Depan-depan Berarti Mulai Pembahasannya Sampai Sini Ada Pertanyaan Topik Terakhir Itu NAT Baik NAT Maupun DHCP Itu Sudah Muncul Di Works 5 Jadi Kalian Perhatikan Works 5 Itu Sudah Disediakan Konfigurasinya Oleh ASDOS Tapi Kalian Diminta Untuk Mengobservasi Kira-kira Kalau Konfigurasinya Berubah Apa Yang Terjadi Kalau Ini Diubah Apa Yang Terjadi Pengiriman Paketnya Kalau Ini Diubah Apa Yang Terjadi Itu Tugas Kalian Di Worksheet 5 Kalau Di Case Tadi Nanti Kalian Build From Scratch Jadi Diharapkan Kalau Sudah Ngerti Worksheet 5 Nanti Ngerjain Case Tadi Lebih Faham Oke Waktunya Habis Ada Pertanyaan Sebelum Kita Tutup Saya Menyarankan Kalian Untuk Nonton Video Kelas C Karena Bagian Awal Kuliah Kelas C Itu Lebih Detail Kuliah Di Kelas B Lebih Detail Ke Bagian Akhir Jadi Dua-duanya Saya Juga Nyaranin Kelas C Untuk Nonton Video Kelas B Bagian Akhir Karena Tidak Sempat Dibahas Di Kelas Sebelum Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan 1 Menit Mungkin Sebelum Break Makan Siang Tidak Ada Oke Kalau tidak Ada Saya Stop Recording Ya